Halo, sekarang saya berada di Monte Casliosa dan sekarang akan saya tunjukkan kalian di sebuah gereja dengan nama Ciesa Maggiore Ciesa Maggiore, jalannya ke sini, ayo Halo, sekarang saya berada di Monte Casliosa dan sekarang akan saya tunjukkan kalian di sebuah gereja dengan nama Ciesa Maggiore Ciesa Maggiore, jalannya ke sini, ayo ini juga dalam gereja kuah di Monte Casliosa namanya agak susah Monte Casliosa Hai teman-teman semuanya, kembali di Made Arteasa dari channel ya, betul sekarang saya berada di Monte Saglioso tentunya di negara Itali ini juga di sebuah gereja dengan nama Ciesa Maggiore di sebuah gereja dengan nama Ciesa Maggiore kawan-kawan semuanya Monte Saglioso merupakan sebuah desa adat yang terletak di daerah Basilicata Mantera Negara Itali wajib wilayah 173 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 9.776 itu adalah jumlah sensus tahun 2018 mungkin di tahun 2020 jumlah sudah mencapai 10.000 penuh Montes Saglioso terletak 366 meter di atas permukaan laut di atas permukaan laut teman-teman semuanya sekarang saya berada di sebuah lokasi kita kayak terdampar di sini nama tempatnya adalah Monte Saglioso dan masih tetap di Itali di belakang saya ada pemandangan yang sangat menakjubkan itu adalah kayaknya ladang gandum yang sudah dipanen bercampur dengan pohon olis jadi kelihatan kayak sahara di sana tapi sebenarnya tadi ada gandum yang sudah dipotong dan angin juga sangat kencang kita sebenarnya tinggal di daerah ini tapi sekarang sudah jam 6.35 menit kita cari rumah makan tapi kita ketemu dengan lokasi ini jadi ini sebenarnya tidak direncanakan untuk jalan-jalan di sini benar-benar sebuah pertualangan yang sangat bagus karena tidak bisa ditemukan tidak lain tentunya ya perpaduan antara ladang gandum yang sudah dipanen juga ada perkebunan olis di sini kayaknya bagus buat melihat apa namanya ada anjing melihat mata arit kita pikirkan terima kasih anjing sangat kencang di sini mungkin pagi-pagi kita akan berjalan di sini menikmati matahari terlebih kayaknya di sini sangat bagus ya kita sudah menerang pantera mungkin kalau pagi hari mungkin akan lebih bagus pandangan ini selamat menikmati selamat menikmati kawan-kawan semuanya Montes Sagliaso berada di area sejarah dan arkeologi dan sejak tahun 1993 Montes Sagliaso bersama Sasi Matera menjadi warisan budaya dunia UNESCO selamat menikmati selamat menikmati kawan-kawan semuanya selama perjalanan saya dan partner saya sangat jarang melihat orang ataupun turis yang melintas di daerah sekitar ini begitu juga dengan toko souvenir kafe ataupun restoran masih dalam keadaan tertutup mungkin karena masih dampak COVID-19 keunikan dari Montes Sagliaso ini adalah jalan utama sangat kecil sehingga jika kalian melihat ada dua mobil berpapasan mereka akan selalu pelan-pelan jalannya begitu juga dengan pejalan kaki tidak bisa membedakan mana untuk pejalan kaki mana untuk mobil karena jalannya terlalu kecil kawan-kawan semuanya asal mula penduduk pertama wilayah Montes Sagliaso ada sejak abad ke-7 sebelum Masahi dimana Montes Sagliaso memegang peran penting di sekitar wilayah di Pase Romawi Kuno kawan-kawan semuanya perjalanan saya mengelilingi desa ini lumayan sangat melelahkan karena area yang naik turun namun pemandangan atau suasana disini sangat menarik buat mata kita dan sore menjelang malam akan menyambut kita semua dengan cahaya matahari yang sangat menakjubkan inilah suasana sore menjelang malam di Montes Sagliaso di Matera Itali tentunya oke kawan-kawan demikanlah informasi sedikit tentang objek kewisata Montes Sagliaso yang ada di wilayah Matera tentunya di negara Italia ketemu lagi di video-video saya berikutnya bye-bye selamat menikmati